Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Amma ba'adu Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohi Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab ke-20 Tentang babu fabliman alima wa'allama Kutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya Jadi dengan bab ini Imam Bukhari itu ingin menegaskan kepada kita Bahwa orang berilmu Apalagi dia mengajarkannya kepada orang lain Merupakan salah satu orang yang utama Punya keutamaan-keutamaan tertentu Nah Kau muslimin rahimakumullah Di sini itu kalau ilmu diumpamakan hujan Maka orang-orang yang menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu itu diumpamakan seperti tanah Tanah itu ada tiga jenis di sini khususnya Satu jenis tanah yang disebut tanah subur Yaitu nakiyatun Nah tanah subur ini ketika dia terkena hujan Maka tanahnya menjadi basah Subur Lalu menumbuhkan banyak sekali tumbuh-tumbuhan Rumput Kemudian pohon-pohon Buah-buahan Nah tumbuh-tumbuhan ini nanti dia akan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia Rumput akan bermanfaat bagi kehidupan para hewan dan lain-lain Nah yang kedua ada jenis tanah-tanah liat Tanah liat ini itu dia tanah jenis tanah yang menampung air Lalu airnya bisa dimanfaatkan untuk pertanian Sehingga bermanfaat untuk orang lain Pertanian yang menumbuhkan pohon-pohonan yang subur dan lain-lain Tetapi tanahnya sendiri itu tidak bisa menyerap air Nah mungkin singkatnya kalau di daerah kita itu seperti tanah kapur misalnya Atau seperti tanah lempung itu yang kemudian dijadikan bejana untuk menampung air Atau semacam bak Kalau bak dia itu kan menampung air banyak Tetapi dia sendiri tidak menyerap air Tetapi air tersebut kalau disalurkan ke daerah-daerah pertanian akan bermanfaat Ini tipe orang yang kedua Nah tipe orang yang pertama dan orang yang kedua dalam konteks ilmu Ini masih masuk dalam tipe orang yang terpuji Tetapi kemudian ada tipe orang yang ketiga Yaitu tipe tanah tandus Tanah tandus ini dia tidak menampung air Tetapi juga tidak menumbuhkan pohon-pohonan Nah Dalam konteks ilmu kita dianjurkan menjadi orang yang seperti tanah subur Atau seperti tanah liat Yang paling utama tentu kita seperti tanah subur Nah untuk mendukung pendapatnya ini Kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini ditulis hadis nomor 79 Saya bacakan saja Jadi perumpamaan sesuatu Yang aku diutus untuk menyampaikannya Itu perumpamaan hidayah dan ilmu Itu ibarat hujan Yang banyak Dimana hujan tersebut itu menemui bumi Menyirami bumi Menyirami tanah Sebagian tanah itu ada tanah nakiyah Tanah subur Yang ketika disirami air Dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dan rumput yang banyak Lalu ada tanah yang Seperti tanah ajadib Tanah kering Atau tanah liat Jadi perumpamaan orang-orang Ahli fikih Orang-orang yang paham ilmu Dan mau mengajarkannya Itulah seperti tanah yang subur Orang tersebut masuk Islam Menerima hidayah dari Rasulullah Lalu mempelajari ilmu-ilmu agama Islam Lalu beliau amalkan ilmu tersebut Setelah diamalkan Lalu disebarkannya Dengan kata lain Tipe orang pertama Ada tipe orang yang menerima hidayah Dan ilmu dari Rasulullah Dengan cara masuk Islam Lalu belajar tentang agama Islam Mengamalkan agama Islam Lalu menyebarkannya Kepada orang lain Ini yang top market Top jenis tanah Singkatnya beginilah Orang yang punya ilmu Lalu mau mengajarkannya Maka dia termasuk orang yang Terpuji orang yang utama Alima berilmu dan alamak mengamalkan Berilmu saja Lalu mengamalkan Mengajarkannya Alima alamak Berilmu saja Dan mengajarkannya kepada orang lain Sudah jempolan Apalagi Kalau berilmu Mengamalkan ilmunya Lalu mengajarkannya kepada orang lain Ini sangat-sangat jempolan Mudah-mudahan Kita diberi taufik dan hidayah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang yang berilmu Amin Menjadi orang yang mengamalkan ilmu Amin Lalu menjadikan orang yang Mau menyebarkan ilmu-ilmu agama Allah Allahumma Amin Tentu caranya bermacam-macam Ada yang untuk menyebarkannya Dia membangun konok pesantren Ada yang untuk menyebarkannya Dia membentuk matris talim Ada yang untuk menyebarkannya Dia membuat channel youtube Ada yang untuk menyebarkannya Dia membuat akun tiktok Dan lain-lain Tergantung situasi dan kondisi Tempat dia yang berada Yang penting Dia belajar ilmu Dia mengajarkan ilmu Belajar Mengajar Belajar Itulah jalan utama Yang harus ditempuh oleh setiap umat Umat Islam Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqubbal minna Inna kanta sabiul alim Watub alayna Inna kanta tawwabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa al-abaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati